Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian Ada orang nak melabur RM500 juta di Pulau Langkawi jumpa saya Bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad mendakwa segelintir barisan Menteri Kerajaan Perpaduan seketika ini Hanya mengejar gaji tinggi tetapi gagal melaksanakan tugas Dr. Mahathir mendakwa disawarkan hanya mengejar gaji besar Kerajaan yang ada sekarang tidak mampu menyelesaikan masalah rakyat Yang diminati oleh Menteri ialah dapat gaji Orang gaji besar sekarang tak macam dulu Saya dulu jadi Perdana Menteri gaji tak besar macam itu Tapi sekarang bukan main jadi Menteri pun dah macam Perdana Menteri Sebab itu masing-masing berlumba-lumba nak jadi Menteri Malah Menteri besar pun ramai berminat katanya Beliau berkata demikian pada program Bicara Bangsa Tanah Aku dulu Kini ke hadapan bersama beliau anjuran proklamasi Orang Melayu di pusat konvensyen Shah Alam SSCC disini pada Sabtu Town Hall itu menyaksikan bekas Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ir Muhammad Zin Muhammad Muhammad Dan bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin serta Setiausaha Proklamasi Orang Melayu Datuk Marzuki Yahya menjadi moderator bersama Dr. Mahathir yang juga pengurusi proklamasi Orang Melayu menjelaskan Kerana kelemahan pentadbiran itu negara banyak terlepas peluang pelaburan Ada orang yang nak melabur mereka jumpa saya Mereka kata nak melabur di Pulau Langkawi sebanyak RM500 juta Tapi katanya tak ada Menteri yang sudi jumpa dengan dia Selain itu ada juga seorang lagi datang jumpa saya Cakap nak melabur tapi tak ada layanan juga Jadi sebenarnya bukan orang tak nak datang melabur Orang nak tapi kerana tak ada layanan mereka Pergi ke Indonesia, Vietnam dan Filipina ujarnya